Si Raja Wali S.A.K.T. Ijilid 11. Puter yang menjadi anak tunggalnya itu dengan rangkulan dan iluman. Segera ia menyuruh dua orang pembantunya menjaga toko dan ia menggandeng Kuilin memasuki rumah. Di dalam rumah, ributlah Kuilin menceritakan semua pengalamannya kepada ibunya yang terkadang menggelengkan kepalanya mendengar semua cerita anaknya. Terutama sekali ia merasa khawatir mendengar akan pengalaman Kuilin yang baru saja terjadi ketika ia tertapara perampok. Jangan khawatir, ibu. Aku suhajar mereka, bahkan seorang di antiga pemimpin mereka telah berhaku tuaskan. Mereka pasti jera dan tidak akan berani melakukan perampokan lagi Kuilin menghibur ibunya. Oh iya, sebulan yang lalu Guru Loukeng Tojin datang berkunjung sini, Kuilin. Ah, suhu datang ke sini, ibu. Ah, keperluan apakah beliau berkunjung sini tadinya dia datang untuk bertem denganmu, Kuilin. Setelah ku beritah bahwa engkau belum pulang, dialah pergi lagi dan meninggalkan surat untukmu. Nyonya Song lalu mengambil sepucuk surat dari amari dan menyerahkannya kepada putrinya. Kuilin segera membacanya. Dalam surat itu, Loukeng Tojin menyuruh ia pergi ke kota raja untuk membantu gurunya dan para tokoh dunia Kang Ho Daung. Usaha mereka mencegah terjadinya elarang saudara yang hanya akan menyenggarakan rakyat jelata. Kita akan bertemu kelak di sana, demikian Loukeng Tojin menutup suratnya. Ketika Nyonya Song membaca surat itu, ia berkata, Kuilin, aku tidak dapat melarangmu memenuhi permintaan gurumu, karena ku rasa mendiang ayahmu juga akan menyetujui. Aku tahu bagaimana tugas seorang pendekar. Akan tetapi engkau baru saja datang, maka jagan engkau buru-buru pergi lagi, anakku. Berdiamlah di rumah bersama ibumu, setelah reda rasa kangenku, baru engkau boleh pergi lagi, Kuilin tidak membantah dan demikianlah, ia tinggal di rumah bersama ibunya dan setiap hari membantu ibunya melayani pembeli obat di toko mereka RAL beberapa hari kemudian. Malam itu sunyi sekali. Langit gelap oleh mendu tebal. Hawa udara dingin dan kare semua orang mengetahui bahwa ada acaman hujan lebat yang setiap ateak turun, maka mereka lebih suka berdiat di dalam rumah. Sejak sore tadi toko obat Nyonya Song sudah ditutup. Hal ini bukan hanya karena mendung mengancam akan mi, nurunkan hujan lebat, melainkan karenjel sebuah peristiwa yang membuat Nyonya Song ketakutan. Tadi, ketika Nyonya Song masih duduk di toko dibantu dua orang pelayannya dan Kuilin sedana pergi ke belakang untuk mandi, tiba-tiba mereka mendengar suara di pintu toko. Ketika mereka bertiga melihat ternyata suara itu ditimbulkan sebatan pisau yang menancap di pintu toko rit dan di gagang pisau terdapat sehelai kertas yang ada tulisannya. Ketika Nyonya Song membaca tulisan itu, wajahnya berubah pucat sekali dan cepat ia memerintahkan dua orang pelayannya untuk menutup toko lah sendiri lalu masuk dan menemui putrinya. Kuilin yang telah selesai mandi dan tukar pakaian, heran melihat ibunya pak pucat dan gelisah. Ibu, ada apakah? Engkau kelihatan. Lisah Nyonya Song tidak menjawab, melain N menyerahkan surat dan pisau itu keida putrinya. Kuilin menerimanya N menjadi semakin heran, akan tetapi bacanya surat itu. Isinya hanya singkat aja. Malam ini, semua makhluk yang bernyawa di rumah ini akan matil surat itu tidak ditanda tangani. Dari lena datangnya surat itu, ibu tanya Uilin dengan alis berkerut karena ia arah sekali. Tadi ada yang menyambitkan pisau e pintu toko dan surat itu diikat pada agang pisau. Aku sudah noh menyuruh panan dan bibi kuah menutupkan semua intu dan jendela, melihat ibunya tampak khawatir, kuilin menghibur. Ibu, jangan khawatir. Ini pasti ulah penjahat-penjahat licik ye pengecut. Hanya gertakan saja. Biar aku akan menjaga semalam suntuk kalau betul ada yang berani datang ngacau. Pasti akan ku penggal leher dengan pedang ku biarpun sudah dibujuk dan dihi putrinya, tetap saja nyonya song erasa khawatir sekali. Ia maklum bah dahulu, suaminya yang pendekar terk memiliki banyak musuh dari golong sesat, bahkan suaminya tewas dikerul banyak tokoh sesat. Sekarang ditam lagi dengan putrinya yang juga temen menanam banyak bibit permusuhan dengan golongan sesat. Ia sendiri, biarp tidak selihai mendiang suaminya hat putrinya, bukan seorang wanita lemah ia sudah menerima latihan dari suamin sehingga memiliki kepandaya ilmu eslat yang lumayan untuk menjaga dememela dirinya sendiri. Akan tepi sekali, ini ia merasa khawatirak datangnya ancaman itu. Ia seolah dapat merasakan bahwa ancaman itu bukanlah hanya gertakan saja seperti yang dikata TN putrinya. Apalagi setelah Kuilin recerita tentang pengalamannya berkait dengan serombongan penjahat yang ipimpin Tiat Tisemuan dan betapa orang di antara tiga kepala perampok itu telah dibunuh oleh Kuilin sebagai erteri seorang pendekar, ia banyak mendengar tentang kekejaman para golongan fasad di dunia kangung. Seperti telah disangka dan ditunggu banyak orang, malam itu mulai turun hujan. Hujan dan angin meneru-deru. Hujan turun seperti air ditumpahkan dari atas. Banyak rumah kebocoran dan penghuninya sibuk menampung air bocor atau ien coba untuk membetulkan genteng rumah mereka. Akan tetapi ternyata bahwa hujan deras itu tidak terjadi lama, eolah-olah semua air yang terkandung dalam awan gelap itu telah ditumpahkan emua ke seluruh kota Chin'an. Sesungguhnya tidak demikian. Akan tetapi angin kuatlah yang membebaskan kota Chin'an dari kebanjiran. Angin itu bertiup keras dan mendorong awan, sebagian besar dari awan, menuju ke barat sehingga awan yang berada di atasan segera habis menjadi hujan dan rah lain di sebelah barat yang kini guyur hujan lebat. Setelah hujan berhenti, suasana kota Chin'an menjadi semakin sunyi dingin. Hampir tidak ada orang ke dari rumah pada malam yang dingin kali itu. Sebagian besar sudah pergi dur karena dalam hawa utrasedin itu memang paling nyaman. Ida Lati di bawah selimut tebal dan hangat. Akan tetapi di rumah nyonya lima o penghuninya tidak dapat tidur sejapun. Mereka semua dalam keadaan igang dan khawatir, yaitu nyonya so kakek dan nenek pelayan, adapun Kalin duduk di ruangan tengah desikap tenang. Ia menyuruh dua ce pelayan itu tinggal di dalam kamar reka dan tidak boleh keluar. Ibunya, dianjurkan untuk tinggal di dalam kam dan siap dengan pedangnya untuk mer jaga diri. Berulang-ulang Huilin M. nenangkan hati mereka dengan mengatakan bahwa ia telah siap untuk mengar siapa saja yang berani mengganggu. Tiba-tiba dalam kesunyian malam itu, dengar suara anjing menjerit-jerit. Kainggi! Kainggi! Lalu suara itu henti. Nyonya Song keluar dari kamarnya, HR jari menghampiri putrinya. Ka wingar itu, Kuilin? Itu suara si pulih. Ia menjerit-jerit lalu berhenti. Jangan, jangan, tenanglah, ibu. Mungkin ia tidak apa, kalau ibu merasa sangsi, mari kita lihat bersama dengan tabah Kui Iten lalu keluar, diikuti oleh ibunya, menuju ke pekarangan belakang dari mana titik uara anjing tadi terdengar. Ia membawa buah teng lampu gantung. Setelah tiba di pekarangan belakang, tiba-tiba mereka mendengar suara ayam yang berteriak, berkokoh riu lalu berealenti dan sepi kembali. Cepat mereka menuju ke kandang dan penerangan lampu teng di tangan Kuilin membuat mereka dapat melihat si putih, anjing mereka, sudah menggelep tak berlumuran darah yang keluar dari leharnya yang terluka lebar, juga tujuh ekor ayam liharaan mereka mati semua dengan hair hampir putus. Jahanam Kuilin memakiram. Ibunya memegang lengan puter ini dengan jari tangan gemetar, lalu em muding ke dalam kandang. Ketika Kuilin melihatnya, ternyata dua ekor kuci kesayangan ibunya juga menggeletak mati dengan leher terluka. Agaknya ancamar, itu bukan gertakan kosong belaka. Kini semua binatang peliharaan mereka telah tewas seperti bunyi ancaman dalam surah itu. Kuilin, mari kita masuk. Minya Seng berbisik dengan suara gemetar Kuilin mengangguk dan gadis ini minahan kemarahannya. Kalau tidak bersama ibunya, ingin rasanya ia memaki-maki dan menantang musuh-musuh yang membunuhi ayam, anjing dan kucing nit agar keluar dan melawannya. Akan tetap ia tidak ingin ibunya menjadi semaki khawatir, maka ia menuntun ibunya kembah ke pintu belakang rumah mereka. Baru saja mereka melangkah pintu belakang, tiba-tiba terdengar jeritan-jeritan dari dalam rumah. Celaka. Pembantu-pembantu Kitanyonya Song tiba-tiba mendapatkan keberaniannya dan ia melompat ke dalam rumah dan lari ke arah kamar dua orang pelayan mereka, bersama Kuilin ketika mereka membuka daun pintu kamar itu. Mereka melihat dua orang pembantu mereka, laki-laki dan wanita berusia sekitar 50 tahun itu, telah menggeletak di lantai kamar dengan leher terkoyak dan sudah tewas. Nyonya Song menjerit, menubruk dan menangis. Akan tetapi dengan sigap Kuilin memegang lengan ibunya dan ditariknya ibunya ke dalam kamar ibunya. Tenang, ibu. Ibu di sini saja, aku akan mencari dan membasmi mereka setelah berkata demikian. Ia meninggalkan kamar ibunya dan melompat keluar. Setibanya di depan rumah yang mendapat penerangan lampu dari serambi, ia berteriak sambil mengerahkan tenaga saktinya sehingga suaranya melengking-nyaring. Jahanam keparat busuk tak tamalu. Jangan bertindak curang. Kau memang kalian ada keberanian, Mariki bertempur di sini sampai seribu jurus kini tampak tiga sosok bayang berkelebat dan tiga orang berdiri depannya. Kuilin mengenal dua di alchara mereka, yang bukan lain ada Hiongti dan Ohkun, dua orang datiat peti semen, sedangkan yang seorang lagi ia tidak kenal. Dia ini seorang kajeket bertubuh tinggi besar, mukanya Tej dapat codet, bekas luka, melintang DMPP ke pipi sehingga wajahnya tanpa menyeramkan sekali. Di punggung ini tergantung sebatang pedang. Selain tik orang itu, kini muncul pula belasan orang anak buah mereka mengepung pekaranga itu. Melihat mereka, Kuilin menjam marah sekali dan ia menudingkan pedanya ke arah tiga orang itu. Huh, kiranya jahanam-jahanam butiat peti semen, monyet-monyet cura tak tahu malu. Kalian berdua data untuk menyusul saudara kalian yang mampus di tanganku. Baik, aku-aku mengirim kalian ke neraka untuk menemani adik kalian. Hihihi. Yang ti dan Ohkun, nikah gadis yang telah membunuh Joao. Wah, cantik manis tiba-tiba saja Kuilin yang tak dapat menahan kemarahannya sudah menerjang ke arah kakek itu sambil membentak. Kakek mesul mau mampus pedanya menyambar seperti kilat. Gerakannya amat cepat sehingga kakek yang tadinya memandang rendah itu terkejut Uga. Kakek itu adalah guru dari Tiat Pisenwan yang marah ketika dilapori dua orang muridnya bahwa muridnya yang termuda, Joao Agu, tewas di tangan seorang wanita. Maka dia lalu ikut dua orang muridnya untuk membalas dendam. Melihat musuhnya hanya seorang gadis muda remaja, dia memandang rendah. Akan tetapi serangan gadis itu benar-benar mengejutkannya. Dia melompat jauh ke belakang lalu tiba-tiba dia mencabut pedang dari punggungnya dan melontarkannya ke atas. Ternyata itu adalah sebatang hui kiam, pedang terbang. Pedang itu meluncur seperti sinar keberan ke arah kuilin gadis perkasa menangkis dengan pedang tipisnya. Teranggak pedang terbang terpental dan membalik ke arah pemilnya yang menerimanya dengan tangan kanan. Kuilin sudah menerjang lagi dikini ia disambut bukan hanya oleh kakek itu, akan tetapi juga oleh Yong Tide Oh Kun yang bertekad untuk membah kematian suteh mereka. Sedera setel bertanding melawan tiga orang itu, kalin merasa kerepotan dan terdesak. Kalau hanya melawan pengeroyokannya, Tide Oh Kun berdua, kiranya ia mah sanggup untuk menandingi mereka. Aka tetapi kakek tinggi besar bermuka Bepeng itu ternyata lihaya sekali dengan permainan pedangnya. Dia berjuluk Cui Beng Lokui, setan tua pengejar arwah guru dari Tiat Ti Semuan. Tentu seilmu kepandainya tinggi. Melawan kakek itu seorang saja akan sukar bagi kuilin untuk dapat menang. Apalagi ki dikeroyok tiga. Ia segera terdesak hebat akan tetapi darah yang gagah perkasa itu sama sekali tidak menjadi gentar. Yang membuat ia gelisah adalah karena ia teringat ibunya yang berada seorang diri idam kamarnya. Akan tetapi kalau hanya para anak buah penjahat saja yang mengganggu, ia yakin ibunya dapat melindungi diri sendiri dengan baik. Ia mi ii yang terdesak hebat, terutama oleh permainan pedang kakek bermuka codat itu. Akan tetapi ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan mengkhawatirkan ibunya. Tiba-tiba ia mendengar suara burung Raja Wali di atas. Mendengar ini, jantung kuilin berdebar karena girang. Si Honlin, tolong kami sesosok bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu Honlin telah berada di situ. Dengan Pek Sim Kiam di tangan dia cepat mengelebatkan pedangnya yang berubah menjadi sinar putih memanjang yang menangkis senjata-senjata di tangan tiga orang pengeroyok kuilin terang-terang keringat berturut-turut tombak baja di tangan Yong Ti, ang Tu di tangan Oh Kun, dan pedang di tangan Cui Beng Lokui, terpentau Ohi tangkisan Pek Sim Kiam itu. Pek Sim Kiam, pedang hati putih, milik Honlin adalah sebatang pedang pusaka yang memiliki daya amat kuat untuk melawan atau menangkis senjata lawan. Namanya juga pedang hati putih. Pedang itu Dewi berikan Taik Kek Siansu kepada Honlin dengan pesan bahwa Pek Sim Kiam buka pedang untuk membunuh orang, melainkan hanya untuk melindungi diri dan menangkis senjata lawan yang menyerang kini belasan orang anak buah penjahat itu sudah maju pula mengeroyol dengan golok mereka setelah melihat pemuda itu membantu Kuilin Honlin. Ibuku berada sendirian di dalam kata Kuilin dan mendengar ini, Honlin cepat mendesak maju. Dengan dua kali serangan, tangan kiri menampar dan kaki menendang, dia dapat membuat Yangti dan Ohkun terpelanting roboh dan tak dapat segera bangkit kembali. Melihat ini, Cui Beng Lokui marah sekali dan sambil mengeluarkan gerangan seperti ekor harimau marah, Fia menyimpan pedangnya, merendahkan ibu hampir berjongkok dan mendorong N kedua tangannya ke arah Kuilin dingin pukulan yang dasyat menyambar. Kuilin, eninggir Honlin mencorong gadis itu ke samping lalu cepat T.A. menyambut serangan pukulan jarak auh yang dasyat itu. Wu-u-u-ut, bersetubuh akat itu terpental dan jatuh bergulingan seolah dia tadi memukul sebuah benda lunak yang kenyal seperti karat sehingga kulannya membalik dan membuat dia terpental. Dia maklum bahwa dia menghadapi seorang lawan tangguh, maka setelah bergulingan dia lalu bangkit dan melompat ke atas genteng, lenyap dalam kegelapan malam. Han Lin, tolong ibu dalam kamarnya kata Kuilin mendengar ini, Han Lin cepat berkelebat memasuki rumah itu di mana dia melihat seorang wanita E tengah tua dengan pedang di tangan menghadapi pengeroyokan tiga orang ketik nak buah penjahat. Han Lin merobohkan iga orang itu dengan tendangan sehingga nyonya song terbebas. Sementara itu, begitu melihat Lin berkelebat memasuki rumah, Kuilin yang tidak lagi mengkhawatirkan ibu cepat menerjang ke arah yang Tiohkun yang baru saja merangkak tak bangkit berdiri. Sia-sia saja orang itu hendak menghindarkar demikian cepatnya pedang tipis di tangan Kuilin berkelebat dan dua orang ibu pun roboh dengan leher tersayat sehin tewas seketika. Kuilin yalu mengadang tiga belas orang yang berusaha emk ngeroyoknya, satu demi satu dibabat neroboh. Mengerikan sekali melihat gadi ini mengamuk. Banjir darah terjadi pekarangan itu dan tidak ada seor. Pun anak buah gerombolan itu dapat menyelamatkan diri. Hanya Cui Beng L. Cui seorang diri saja yang dapat lol dari maut. Kuilin janyonya Song bersedan ngeri melihat puterinya berdiri dengan pedang di tangan sedangkan di es kelilingnya, belasan mayat berserakaman di darah. Han Lin menggeleng-gelengkan kepalanya melihat keganasan gadis itu. Kini nyak orang datang memasuki pekarangan sambil membawa obor. Mereka adalah para tetangga yang berdatangan karena tertarik oleh keributan di pekarangan rumah nyonya Song. Semua orang merasa ngeri melihat mayat-mayat berserakan perti itu. Nyonya Song lalu minta tolong para tetangga untuk melaporkan kepada komandan pasukan keamanan di Chin'an tentang serbuan gerombolan penjahat yang telah dibasmi puterinya. Tak lama kemudian pasukan keamanan datang dan seng komandan yang sudah mengenal baik nyonya Song, segera mendengar laporan nyonya Song. Dia lalu memerintahkan para prajurit anak buah pasukannya untuk menyingkirkan semua mayat para penjahat. Banyak pula tetangga yang ikut membersihkan pekarangan itu. Mereka jok membantu menyediakan dua buah peti mati untuk dua orang pembantung nyonya Song. Tiga orang anak buah gerombolan yang direbohkan Han Lin menjadi tawanan pasukan keamanan. Nasib mereka masih lebih daripada teman-teman mereka yang tewas di tangan Kui Lin sementara itu, nyonya Song. Kui dan Han Lin berada di ruangan de rumah itu. Ketika nyonya Song mi dengar pengakuan Kui Lin bahwa ketika dia bertemu dengan tiat pisemuan ia ditawan, ia juga ditolong oleh pem yang malam ini menolong mereka. N-nya Song mengucapkan terima kasih de mengundang Han Lin masuk ke rumah Han Lin dan Kui Lin duduk di ruangan dalam sedangkan nyonya Song sibuk c-bantu para tetangga mengurus jenas dua orang pembantunya yang setia orang pembantu itu sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Mereka lah yang menemaninya sejak suaminya mening dan ketika Kui Lin merantau menjenggakan rumah, mereka pula yang menemannya. Maka, tentu saja nyonya S, merasa bersedih sekali dan ia mengur jenazah mereka seperti keluarga sendiri. Ketika berada berdua saja itulah, Hal Lin tak dapat menahan diri lagi, M.R. Gurkwilin I. Kui Lin, kembali engkau melakukan kekejaman dengan membunuh lawan yang dah roboh. Mengapa sih hatimu dapat sekejam itu apa? Kau bilang kejam? Kau kira mereka yang datang menyerbu kami itu orang-orang baik dan tidak kejam? Mereka mengirim surat ancaman untuk membunuh semua makhluk bernyawa yang berada di rumah ini. Kemudian mereka membunuh semua anjing, kucing dan ayam peliharaan ibu, bahkan membunuh pula dua orang pembantu ibu yang setia dan kalau engkau tidak datang membantu, sudah pasti ibu dan aku juga mereka bunuh. Aku memela diri melawan kemudian membunuh, membasmi mereka iblis-iblis berupa manusia itu dan kau bilang aku kejam akan tetapi, Kui Lin kalau engkau pun melakukan pembunyian dan pembantaian dengan kejam, Lalu apa bedanya antara engkau dan tiapisemuan? Mereka jelas. Orang jahat dan kejam, lalu apakah engkau ingin menyamai mereka dan disebut kejam pula delas berbeda antara aku dan Mika, Han Lin. Mereka lah yang melakukan perbuatan jahat, mula-mula mengganggi dan menangkap aku, kemudian malam iri mereka menyerbu hendak memburu, kami semua. Akan tetapi aku tidak pernah mengganggu mereka, aku hanya membela diri dan kalau aku membunuh mereka, aku melakukannya seperti aki membunuh sekumpulan ular berbisa ya hanya membahayakan penghidupan orang lain. Aku bukan penjahat seperti merek, dan aku tidak pernah mengganggu orang lain, lain bantah Kui Lin dengan marah dar penasaran. Han Lin juga merasa penasaran M.T. Inahan diri dan tersenyum. Aku tahu J. Kui Lin aku tidak pernah bilang engkau jahat, namun hanya menegur karena engkau membunuh lawan yang sudah roboh satu tidak berdaya, habis, aku harus bagaimana? Membiarkan mereka hidup agar mereka dapat terus melakukan kejahatan mereka mengganggu orang, merampok, dan menculik, melukai dan membunuh orang-orang tidak berdosa seperti dua orang pembantu kami? Begitu Kui Lin, tenanglah dan dengarkan kata-kataku. Kalau engkau terancam bahaya maut, engkau berhak membela diri dan seandainya dalam berkelahi membela diri itu engkau tidak dapat berbuat lain kecuali merobohkan penyerangmu sehingga dia tewas, hal itu masih wajar. Akan tetapi engkau membunuhi orang-orang yang sudah tidak berdaya, inilah yang ku ceia dan tidak semestinya dilakukan oleh seorang pendekar wanita, hem, habis apa yang harus kulakukan? Memaafkan kesalahan mereka, menolong dan mengobati mereka gadis itu bertanya dengan suara mengejek, bibirnya yang mungil merah itu cemberut dan matanya yang indah itu mengerling tajam. Ia merasa penasaran sekali. Akan tetapi dalam keadaan marah dan cemberut itu ia tampak semakin manis. Memang sebaiknya begitu, Kui Lin memaafkan dan menolong mereka merupakan pekerjaan dan sikap terpuji, aku tidak ingin dipuji. Apakah Mars ya manusia iblis macam mereka itu? Ya sepatutnya dihukum memang sepatutnya mereka dihukuminah, kau juga bilang mereka sepatutnya dihukum, dan aku sudah menghukumnya. Apalagi yang salah gadis itu mandang dengan penuh kemenangan menantang. Lalu menurutmu, apa yang harus kulakukan lagi? Engkau bukan pelaksana hukum, Kui Lin setelah engkau memela diri dan merobohkan mereka, seharusnya kau serahkan kepada yang berwenang dan berwajib. Pemerintah yang berhak menghukum orang. Ada pengadilan sebagai alat negara yang akan mengadili, bukan engkasi tai hiap, pendekar besar si, berkata benar, Kui Lin tiba-tiba nyonya song memasuki ruangan itu. Tadi ia mendengar ucapan terakhir Han Lin dan segera membenarkannya. Ia sendiri memang tahu bahwa puterinya memiliki watak yang galak, keras dan ganas dan hal ini merupakan warisan watak ayahnya. Sengkak dahulu juga merupakan seorang pendekar yang amat galak dan ganas terhadap para penjahat. Setiap bertemu penjahat dia tidak pernah mengenal ampun dan tentu penjahat itu bunuhnya, sehingga selain namanya Ar terkenal, juga dia amat dibenci petokoh sesat dan akhirnya dia sendiri induk terbunuh di keroyok banyak tokoh sesat. Ain, ibu. Kenapa malah ibu berpihak kepada Han Lin tentu saja karena si tai hiap? Maaf, bibi, harap jangan menyedi saya dengan tai hiap, kata Han Lin sambil tersenyum ramah. Baiklah, si Han Lin Kui Lin, seperku katakan tadi, aku tidak berpihak kepada Han Lin, melainkan karena Han Lin memang benar. Engkau bukan Al Gojo, Kujer Lin lain kali, jangan menuruti kekerasan hati dan kebencianmu. Kalau engkau dapat mengalahkan penjahat, robohkan saja dan jangan bunuh, melainkan serahkan kepada yang berwajib, yang akan mengadili dan menghukumnya. Mengerti, dengan alis berkerut, Seng Kui Lich mengangguk. Gadis ini, betapapun liar dan galaknya, tetap saja ia amat berbakti dan taat kepada ibunya yang amat disayangnya. Setelah dua jenazah pembantu itu makam K, Nyonya Song menerima kunungan perwira Kua Xiong. Perwira Kua Ong ini adalah komandan pasukan keamanan kota Chin An dan dia seorang udah karena istrinya telah meninggal dunia ketika di kota itu terjangkit wabah penyakit yang berbahaya. Perwira Kua Xiong mengenal baik Nyonya Jan Dasong yang tadinya menjadi sahabat baik istrinya. Setelah istrinya meninggal, perwira Kua banyak memberi bantuan kepada Nyonya Jan Dasong dan antara kedua orang ini terjalin persahabatan yang akrab. Sebetulnya, sudah beberapa kali perwira Kua melamar Nyonya Song untuk menjadi istrinya, namun janda itu masih selalu minta waktu untuk mempertimbangkan, walaupun sesungguhnya ia juga suka kepada perwira Kua yang gagah dan baik budi itu. Yang membuat hati Nyonya Song merasa ragu adalah putrinya. Ia tidak ingin Kuilin menjadi bersedih kalau ia menjadi istri perwira Kua dan untuk mengatakannya kepada putrinya, ia merasa malui. Mereka duduk menghadapi meja kan, berempat. Nyonya Song, Pro Kua, Kuilin, dan Honlin setel makan, mereka membicara, antentah penyerbuan para penjahat malam kemari Kuilin tidak asing dengan perwira Kua yang telah dikenalnya sejak ia kecil. Terima kasih, Paman Kua. Yang telah mengurus semua mayat penjah itu, dan tidak menyalahkan aku yang telah membunuh mereka. Engkau tah Paman, ibuku dan si Honlin ini yang menyalahkan aku karena aku membun merekal kata Kuilin seolah minta kepada perwira itu untuk mendukung dan memihak padanya. Perwira Kua tersenyum. Tentu saja dia mengenal watak gadis itu dan nyonya Song seringkah mengeluh kepada ni tentang kekerasan watak putrinya itu. Kuilin, aku tidak merasa heran akan kebencian dan keganasanmu terhadap para penjahat. Memang sudah menjadi kewajiban seorang pendekar untuk menentang kejahatan, membela kebenaran dan keadilan akan tetapi, Kuilin, imbunui mereka bukanlah menjadi gas kewajibanmu. Mereka itu penjahat yang sudah sepantasnya dihukum, akan tetapi pemerintah telah mengadakan peraturan untuk menghukum para penjahat. Mereka harus diadili lebih dulu, baru engadilan yang memutuskan hukuman payang pantas untuknya, nah, betulkan omonganku. Engkau ukan Algojo, Kuilin Wah, ibu dan paman kuas yang selalu saling bantu. Sekarang juga berseutu untuk melawanku tiba-tiba, melihat wajah ibunya berubah kemerahan, Kuilin menyadari kesalahan ucapannya, menjadi gugup dan menyambung. Maaf, ibu, maksudku, paman kuas selalu menyetujui pendapat ibu dan sebaliknya ibu juga mendukung pendapat paman kuas. Kalian berdua tampaknya begitu-begitu sepaham dan cocok eh, maaf Kuilin menjadi bingung sendiri karena tambahan kata-katanya itu bahkan membuat ibunya tampak canggung dan menundukkan bukanya. Akan tetapi perwira kuah melihat kesempatan baik dalam suasana itu, MKDA cepat berkata. Begitukah pendapatmu, Kuilin? Aku dan ibu ngutapak cocok? Sekarang aku hendak membicarakan hal yang serius denganmu Chiangkun, perwira nyonya mencela. Tidak mengapa, Seng Hujin, Nyoni Song, seyogianya kalau urusan ini dibicarakan sekarang sehingga terdap kepastian. Begini, Kuilin, setelah Ki dua orang pembantu ibumu tewas berat ibumu hanya tinggal berdua dengan dan kalau engkau pergi, ibumuhan tinggal seorang diri. Sebetulnya, yang hendak ku katakan kepadamu ini sudah terpendam selama dua-tiga tahun. Maaf, paman dan bibi, sebaik nih saya keluar dulu agar percakapan keluarga ini dapat dilakukan dengan lelua. Saya tidak mau mengganggu tidak honlin jodok sajalah, bahkan aku memerlukan seorang teman. Anggap saja aku ini pamanmu dan engkau menemani aku yang akan bicara seju, urnya kepada Kuilin dan ibunya. Kita perwira Kuah yang sudah diperkenalkan dan tahu siapa adanya pemuda bertitik koma akayan putih ini yang mendatangkan ia kaguman dalam hatinya. Hanglin terka sa duduk kembali walaupun dengan hati yang merasa canggung karena dia sudah dapat menduga apa yang akan dipercakapkan oleh perwira yang gagah tuh. Nah, katakanlah, paman Kuah Siong, ata Kuilin dan gadis ini pun bukan orang bodoh. Ia sudah tahu sejak lama bahwa terdapat hubungan yang lebih daripada hubungan biasa antara ibunya dan perwira ini, walaupun pada lahirnya mereka tampak hanya sebagai sahabat baik saja, tidak lebih. Begini, Kuilin aku ini seorang duda yang kehilangan istri yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak. Sedangkan ibumu juga sudah menjadi anda sejak muda sekali, mempunyai engkau sebagai anak tunggal dan engkau tentu mengetahui dan merasakan bahwa aku pun suka sekali padamu sejak kecil, sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Nah, selama beberapa tahun ini sukseringkah aku mengajukan lamaran kepada ibumu agar ia suka hidup bersamku, sebagai istriku dan engkau menjaanakku. Akan tetapi ibumu selalumi waktu untuk mempertimbangkan lamaranku itu. Aku tahu bahwa ia sulit menerimanya karena merasa tidak enak kepadamu, Kuilin. Maka sekarang, aku mengambil keputusan untuk membicarakan hal ini denganmu. Apakah engkau keberatan dan menolak kalau ibumu menikah dengan aku dan engkau menjadi anakku Kuilin yang sudah menduga pertanyaan ini tidak menjadi terkejut, bahkan sambil cengar-cengir ia memandang ibunya Nyonya Song tentu saja menjadi malu dan salah tingkah, apalagi melihat puterinya cengar-cengir seperti menggudanya. Hus akhirnya Nyonya Song membentak dengan muka berubah seperti udang direbus dan matanya melotot kepada puterinya. Kenapa cengar-cengir seperti monyet? Kalau engkau tidak setuju, katakan saja jangan cengar-cengir seperti itu. Kini Kuilin memandang ibunya, lalu memandang perwira itu, mukanya berseri dan ia berkata, Paman Kuah dan Ibu, irusan perjodohan adalah urusan antara dua orang saja, orang lain tidak berhak mencampuri. Tentu saja keputusannya terserah kepada Ibu. Kalau Ibu suka untuk menjadi Nyonya Kuah dan menerima amaran Paman Kuah, tentu saja aku tidak akan menghalanginya. Bahkan kalau ada yang akan menghalanginya, orang itu akan kuhajar akan tetapi, bukan itulah yang merisaukan hatiku, anakku, yang penting bagiku adalah kebahagiaanmu. Maka jawablah, apa engkau suka dan rela ibumu ini menikah lagi ya, Kuilin? Dan, katakanlah apakah engkau suka menjadi anakku Ibu, kalau yang menjadi suamimu dan ayahku Paman Kuah, AKSK sekali. Aku juga ingin melihat engkau berbahagia, Ibu, dan aku tahu Paman Kuah seorang yang bijaksana. Aku senang dapat menjadi anaknya, mendengar ini, saking lega dan bahagia rasa hatinya, Nyonya Song menemukannya dengan kedua tangan dan nangis. Ibu ia merangkul ibunya. Kenapa menangis suaranya mengandung kekhawatiran? Biarkan ibumu menangis, Kuilin J menangis karena bahagia, kata Perwi Kua Syong dengan wajah berseri gembir Kuilin yang merangkul ibunya ikut pul menangis. Dua orang wanita itu sali berangkulan sambil menangis, akan tetap tangis bahagia. Si Hanlin, aku minta dengan hormat dan sangat agarengka sukami jadi saksi pernikahan kami yang ak kami laksanakan secepatnya. Untuk esmentara tinggallah di rumahku sampernikahan dilangsungkan, Perwi Raka minta kepada pemuda itu dengan sikal sungguh-sungguh sehingga sukar bagi Halin untuk menolaknya. Apalagi Halin menyangkut diri Kuilin, maka meliau gadis itu dia pun tentu saja tidak dapat menolak lagi. Apalagi menurut rencana mereka, pernikahan akan dilangsungkan secara sederhana minggu depan. Permintaan Perwi Raka agar Halin menjadi saksinya itu selain dial naruh kepercayaan besar kepada pem itu juga untuk mengimbangi keacalon istrinya. Nyonya Song mempun seorang anak perempuan, maka diami aku Hanlin sebagai keponakan Iye Ai dianggap sebagai anak sendiri, sehing dengan demikian keadaan mereka beimbang. Ketika Iye Ai ini dibicarakan oleh Perwi Raka, Hanlin memandang Kalin dan berkata, Wah, kalau begitu aku mencempuni seorang adik perempuan. Mulai sekarang aku akan menyebutmu Lin Moi, adik Li dan karena nama akhir kita sama, engkau menyebut aku Lin Ko, kakak Lin Ah, mana perlu harus begitu bantah Kuilin eh? Kuilin, ucapan Hanlin benar kata Perwi Raka. Ya, Kuilin, engkau harus menyebut Hanlin sebagai kakakmu kata Pul Ibunya. Nah, benar, bukan? Hayo, adikku kita latihan. Sebut aku Lin Ko. Hayolah, kalau tidak latihan dan kemudian ada teng lain mendengar engkau menyebut namaku begitu saja, engkau akan dikatakan adik yang kurang ajar. Hanlin ini lenggoda. Dengan mulut masih cemberut, Kuilin terpaksa berkata, Lin Ko, nah, sedap didengar, bukan Lin Moi mereka semua membuat persiapan perayaan pernikahan itu dengan gembira. Memang tidak besar-besaran, hanya mengundang sanak keluarga Perwi Rakao Song dan beberapa orang teman pejabat di Chin'an saja. Semua orang memuji Perwi Rakao yang pandai memilih istri baru, karena Nyonya Song memang terkenal eh bagai seorang janda yang selain cantik dan lembut, juga terhormat dan baik budi, suka menolong orang dengan pengobatan tanpa memungut bayaran tinggi, bahkan bagi yang tidak mampu, ia menolong dengan gratis. Tiga hari setelah pernikahan dan Kuilin bersama ibunya sudah pindah ke rumah Perwi Rakao, mengosongkan rumah lama, Kuilin mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin memenuhi pesan dalam surat gurunya. Mereka lalu berun-fooding, dihadiri pula oleh Hon Lin Yanal seolah-olah kini benar-benar sudah di emanggap keluarga sendiri, sebagai kakak pegari Kuilin-Kuilin, mengapa engkau tergesa jeng-gesa hendak pergi lagi kata ibunya Je Kini sebutannya bukan lagi Nyonya Song Ji melainkan Nyonya Kua. Ibu, aku harus menaati perintah Suhu Jepula memang aku harus memanfaatkan semua ilmu yang dengan susah payahi sudah ku pelajari dan ku latih bertahun-tahun, apalagi sekarang hatiku dapat tenang meninggalkanmu karena di sini ada paman, eh, maaf, keliru lagi, ada ayah yang melindungimu. Dengan adanya ayah dan ratusan orang perajurit dalam pasukannya, tidak ada orang akan berani mengganggumu, anakku, bukan diriku yang ibu khawatirkan, akah tetapi keselamatanmu. Siapa tahu apa yang akan terjadi di kota raja kata Nyonya Kua. Saya kira paman Kua tentu lebih mengetahui akan keadaan di kota raja. Lebih baik kalau Lin Moe mengetahui lebih banyak akan keadaan di kota raja sebelum pergi ke sana, ayah, ceritakanlah apa yang terjadi di sana. Kalau Suhu menyuruh aku ke sana untuk mencegah terjadinya perang saudara, tentu sedang terjadi sesuatu di sana, perwira kuas yang mengangguk-angguk. Sesungguhnya, dilihat dari luar, tidak terjadi apa-apa di kota raja. Seri Baginda Kaisar memerintah dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi sebenarnya, di sebelah dalam memang terdapat hal-hal yang mengkhawatirkan. Seperti diketahui, setelah menggantikan dinasti Chow menjadi dinasti Sang, Kaisar Sang Taichu dengan bijaksana menerima banyak pejabat tinggi dan bangsawan bekas kerajaan Chow menjadi pejabat. Kebijaksanaan ini mempunyai segi buruknya, yaitu memberi kesempatan kepada bekas kelompok. Kerajaan Chow untuk bersatu dan membuat persekongkolan. Bukan tidak mungkin di antara mereka itu banyak yang mempunyai ambisi untuk membangun kembali kerajaan Chow dan menumbangkan kerajaan Sang. Nah, agaknya keadaan ini yang membuat kelurungmu merasa khawatir dan mengutus engkau ke kota raja untuk membantu usaha para pendekar memadam kar kerusuhan atau pemberontakan sehingga tidak terjadi perang saudara. Akan tetapi bagaimana mungkin orang yang sudah diberi kedudukan masih ingin memberontak tanya Kuilin penasaran. Hal itu tidak mengherankan, Kuilin, kata Honlin demikianlah watak manusia yang lemah dan tidak dapat menguasai nafsu-nafsunya sendiri. Mereka itu selalu membayangkan dan menginginkan yang lebih daripada apa yang dimilikinya. Ini yang membuat mereka selalu tidak puas dan ambisi mereka untuk memperoleh yang lebih tidak pernah padam, dan keinginan memperoleh apa yang mereka dambakan itu seringkah menimbulkan kericara yang tidak baik, pendapat Honlin ada benarnya, kata Perwira Kua. Akan tetapi ada pula orang yang masih setia kepada Kerajaan Chow, yang dambia mendendam kepada Kaisar Song Ta Chu sebagai pendiri dinasti Sang dan mereka setelah mendapatkan kedudukan tinggi, ingin sekali membangun kembali Kerajaan Chow. Mereka tentu terdiri dari para keluarga Kaisar Kerajaan Chow yang telah jatuh, si Honlin menjadi tertarik sekali. Paman, kalau menurut pendapat Paman, siapakah yang sekiranya mempunyai ambisi untuk membangun kembali Kerajaan Chow itu Perwira Kua menghela nafas panjang? Banyak sekali bekas orang Kerajaan Chow yang kini diberi kedudukan oleh Sri Baginda Kaisar Song Ta Chu. Hal ini mungkin sekali karena Sri Baginda mengingat bahwa beliau juga emise keturunan dengan keluarga Kerajaan Chow dan beliau dahulu bernama Chow Kuang Yien dan menjadi seorang panglima besar di Kerajaan Chow. Akan tetapi yang kini memiliki kedudukan paling tinggi dan juga merupakan kerabat terdekat dari Mendiang Kaisar Chow adalah Pangeran Chow Baheng yang dulu adalah keponakan Mendiang Kaisar Chow dan kini diberkedudukan penasihat angkatan peran oleh Sri Baginda Kaisar. Dialah yang kabarnya selain seorang ahli perang dan ahli silat pandai, juga memiliki hubungan luas dengan para tokoh dunia Kang O. Maka, sudah sepatutnya kalau Chow Ban Heng yang kini bertangkat jenderal itu diawasi gerak-geriknya. Han Lin menjadi semakin tertarik. Ah, kalau begitu mungkin sekali akan timbul pemberontakan dan perang saudara seperti yang dikhawatirkan gurumu, Lin Moi. Aku menjadi tertarik untuk melihat keadaan di sana, bagus sekali Kui Lin bangkit berdiri dan melonjak ke girangan. Mari kau temani aku, Han Lin. Kita pergi bersama Haus Ha, Kui Lin kau menyebut apa kepada kakakmu bentak ibunya. Oh, ya Kui Lin tertawa. Maaf, Lin ko, aku lupa, Han Lin. Kami girang sekali mengareng kau juga hendak pergi ke kota A. Kami titip anak kami, tolong jaga dan lindungi ia yang belum banyak pelalamannya dan terlalu keras kepala, atanya Kua. Ah, ibu Kui Lin merajuk manja. Han Lin, kalau ia menjadi liar dan tidak menurut kata-katamu, kau boleh hewakili aku untuk menjewer telinga ia, kata pula nyonya Kua. Mereka lalu berkemas dan perwira Kua menitipkan sepucuk surat kepada Han Lin untuk diserahkan kepada Pange Ion Song Taichung, yaitu adik kandung kaisar Song Taichung. Pangeran Song Taichung ini dahulunya bernama Chowu Kuang Tian dan kini dia dipercaya kakaknya menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Kerajaan Sang. Usianya 45 tahun dan dia dahulu menjadi sahabat baik perwira Kua. Surat perkenalan itu akan membuat Han La dan Kui Lin dapat diterima sebagai orang yang boleh dipercaya. Setelah berkemas, pemuda dan gadis itu pun meninggalkan kota Chin An. Setibanya di luar kota, Han Lin bersuinyaring memanggil Raja Wali. Terdengar jawaban dari dalam hutan tak jauh dari situ dan tak lama kemudian Raja Wali terbang datang. Ain, senang sekali mempunyai Raja Wali seperti itu akan tetapi mengareng kau tidak membiarkan dia berada gedung ayah bersama kita, Lin Ko dia tidak akan betah tinggal di sana. Lin Moi, tidak suka menjadi tontonan. Dia mempunyai dunianya sendiri, yaitu di antara pohon-pohon besar dalam hutan, Raja Wali itu kini meluncur turun dan hinggap di atas tanah dekat Han Lin Kui Lin memandang dengan kagum. Tinggi burung itu hampir sama dengan tinggi badannya sendiri, sepasang sayap dan sepasang kakinya tampak demikian kokoh kuat. Lin Ko, aku ingin sekali menungganginya. Mari kita berdua menungganginya dan suruh dia membawa kita terbang ke kota Raja tidak bisa, Lin Moi. Selain kita berdua terlalu berat baginya, juga dia akan iku suruh pulang membawa suratku kepada Isuhu agar Suhu mengetahui kemana aku pergi dan apa yang akanku lakukan di kota Raja, Air, Lin Ko. Masa engkau begini pei terhadap adik sendiri? Aku hanya ingin menungganginya, sebentar saja. Akan tetapi kalau sendirian, aku takut seperti dulu lagi. Dia pernah melemparkan aku dari atas. Bisa remuk badanku kalau dia lakukan itu lagi, Han Lin tersenyum. Salahmu sendiri, Lin Moi. Tiawko, kakak Raja Wali, ini mempunyai perasaan peka. Kalau orang bersikap hormat dan manis kepadanya, dia pun akan bersikap manis pula. Kalau engkau bersikap keras, seperti dulu engkau memaksanya terbang dan mencabut sehelai bulunya, tentu saja dia marah. Lalu bagaimana kalau aku ingin menungganginya, Lin Ko? Suruh dia menerbangkan aku, sebentar saja, aku ingin merasakan menunggang seekor Raja Wali terbang. Aku tidak bisa menyuruh dia menerbangkan orang lain, Lin Moi. Akan tetapi kalau engkau sendiri yang meminta, ngansik, ab dan ucapan yang manis, kira dia tidak begitu pelit untuk nolak. Mintalah kepada Tiawko, kalia setuju, dia akan mendekam sehinggif engkau dapat naik ke punggungnya. Kauk dia tidak mau mendekam, itu tanda jdia tidak mau, kuilin lalu menghampiri burung dan berdiri di depannya. Kemudian menjurah, mengepalkan kedua tangan pandada dan memberi hormat samt berkata dengan suara merdu dan mat penuh rayuan. Tiawko yang baik, Tiawko yar gagah perkasa, maafkan aku atas kasalahanku. Dahulu, sekarang aku mau kepadamu, sukalah engkau membawa ah terbang sebentar saja. Maukah hengkai Tiawko? Mau, ya. Kakak Raja Wali Yarbaik Hon Lindambia merasa gel melihatlah gadis itu yang bersikap bicara sambil merayu-rayu. Kalau sudar bersikap seperti itu, kuilin benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa, tiap orang pria agaknya pasti jatuh bertekuk lutut menghadapi rayuannya. Entah kalau Raja Wali itu. Akan tetapi, dengan girang dia melihat betapa kepala Raja Wali itu menangguk-angguk, lalu kedua kakinya berjongkok, tubuhnya merendah. Kuil bersorak gembira. Terima kasih, Tiawko yang baik. Nah, aku akan meloncat ke atas punggungmu, bawa aku terbang ke langit, ya. Aku ingin melancong ke bulan dan bintang-bintang kata kuilin dan ia pula lalu melompat dengan hati-hati sehingga dapat duduk di atas punggung Raja Wali itu dengan lunak. Raja Wali itu memandang kepada Hon Lind dan pemuda ini pun mengangguk. Bawa ia terbang sebentar, Tiawko. Ia adalah Lin-Lin, adikku. Dia memperkenalkan dan menyebut kuilin dengan sebutan Lin-Lin yang dianggapnya lebih manis dan menyenangkan Raja Wali mengeluarkan bunyi melengking, kemudian mengembangkan sayapnya, mengejotkan kakinya sehingga tubuhnya meloncat ke atas lalu sayapnya mulai bergerak dengan kuatnya. Tubuhnya melayang dengan cepatnya ke atas. Lin-Lin bersorak gembira sehingga Hon Lind ikut pula merasa senang. Gadis itu benar-benar seperti seorang anak kecil saja. Akan tetapi kalau teringat akan keganasannya membunuhi penjahat, dia bergidik. Justru karena itulah maka dia ingin menemani kuilin ke kota Raja. Selain dia memang ingin melihat keadaan di kota Raja, dia juga ingin membimbing kuilin ke arah jalan yang benar. Dia merasa sayang kalau gadis itu kelak menjadi seorang yang kejam dan sadis tak mengenal kasihan. Sekitar seperempat jam Raja Wali terbang tinggi kemudian menukik turun dan hindap di atas tanah dekat Hon Lin wah, kenapa turun? Tiawko yang baik, aku masih belum puas. Aku ingin terbang lebih lama jas aku tidak mau turun. Ia menendang-nendangkan kakinya seperti anak kecil mengambek, merajuk. Turunlah, Lin-Lin. Nanti Tiawko marah dan melemparkan kau dari punggungnya. Kata Hon Lin mendengar ini, kuilin cepat melompat turun dengan takut. Lin-Ko, kau panggil namaku apa Tegi Lin-Lin? Wah, aku ingat dulu guru ku juga suka memanggil aku Lin-Lin. Kau suka ku panggil Lin-Lin gadis itu mengangguk. Kalau Kau yang panggil, boleh. Hon Lin lalu mengambil sesampu surat yang memang telah dipersiapkan sebelumnya, menghampiri Raja Wali dan berkata, Tiawko, engkau pulanglah ke puncak yang meliu, cemara, di Cinlingsa dan berikan surat ini kepada Suhu. Ak-akan. Melakukan perjalanan bersama Lin-Lin. Setelah berkata demikian, Hon Lin mengikatkan sampul surat itu kepada bulu di bawah sayap Raja Wali. Raja Wali mengangguk, mengeluarkan pekik lalu melayang dengan cepatnya ke udara. Lin-Ko, apakah engkau yakin gak akan dapat sampai ke tempat telurumu dan memberikan surat itu kepadanya aku merasa yakin, Lin-Moi. Tiawko adalah seekor burung yang sudah terlatih dengan baik. Suhu yang memelihakannya sejak kecil, sejak baru menetas, menyelamatkannya dari serangan ular dan erawatnya sehingga besar. Dia dapat mengerti ucapan yang sederhana, bahkan dapat merasakan getaran perasaan orang, dan lebih lagi, dia pun menguasai gerakan silat sehingga dia dapat menjadi lawan yang cukup tangguh. Kuilin menjadi kagumpukan main. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke kota Raja di utara. Sepekan kemudian, Hon Lin dan Kuilin memasuki kotakan peng yang tidak begitu besar namun cekup ramai di mereka menyewa dua buah kamar di sebuah rumah penginapan. Karena mereka telah melakukan perjalanan selama dua hari dua malam melalui jalan yang sukar dan sunyi tanpa pernah melewati dusun ataupun kota sehingga terpa bermalam di hutan dan makan seadani seperti buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan atau daging binatang hutan maka keduanya merasa amat lelah. Setelah mandi dan makan dari rumah M. Kan yang menjadi bagian penginapan itu keduanya lalu memasuki kamar masing-masing dan tidur. Kuilin segera menja pulas, dan Hon Lin biarpun tidurnyainya pula, namun tetap saja dia memiliki kepekaan yang luar biasa. Sedikit suara di atas genteng sudah cukup untuk membangunkannya dari tidur. Cepat dia melompat turun, mengenaka sepatunya dan keluar dari kamarnya menuju ke kamar Kuilin ketika itu telah tengah malam dan penginapan itu sudah sepi, semua tamu sudah tidur pulas. Hon Lin cepat menangkap bayangan hitam di jendela kamar Kuilin Daun jendela itu telah terbuka, maka cepat dia menegur. Hei! Siapa itu bayangan hitam itu terkejut. Tiba-tiba tangannya bergerak dan ada benda hitam panjang meluncur bagaikan anak panah menuju ke arah dada Hon Lin karena khawatir kalau-kalau senjata yang Lisambitkan itu beracun, Hon Lin tidak menangkapnya melainkan memukulnya dari samping dengan hawa pukulan yang amat kuat. Senjata itu terdorong angin pukulan, membelok dan menancap pada daun pintu kamar Kuilin menancap dari suaranya dapat diketahui bahwa itu adalah sebuah senjata runcing yang menancap dalam sekali pada daun pintu, tanda bahwa pelontarnya menggunakan tenaga sakti yang amat kuat. Hon Lin cepat melompat ke arah jendela, akan tetapi bayangan hitam itu sudah melompat jauh ke atas genteng dan lenyap dalam kegelapan malam. Hon Lin masih dapat melihat bahwa bayangan hitam itu adalah Cui Beng Lokui, guru dari Tiat Pi Semuan. Agaknya kakek itu merasa sakit hati karena ketiga orang muridnya semua tewas di tangan Kuilin maka dia datang untuk membalas dendam. Agaknya sejak Kuilin meninggalkan Chinan, kakek itu diam-diam telah membayanginya, akan tetapi karena Hon Lin berada di dekatnya, maka dia tidak berani turun tangan. Baru malam hari ini dia berusaha untuk membunuh Kuilin yang tidur seorang diri dalam kamarnya. Hon Lin tidak mengejar kakek itu karena dia amat mengkhawatirkan kalau selamatan Kuilin daun jendela itu telah terbuka, siapa tahu apa yang telan dilakukan kakek itu terhadap Kuilin yang adatnya saking lelahnya tidur bel gitu pulasnya sehingga tidak dapat mendengar ketika daun jendelanya dibuk orang. Tanpa pikir panjang lagi Karen khawatir akan keselamatan gadis itu Hon Lin melompat masuk. Kamar itu gelap. Agaknya lampi meja telah dipadamkan. Dengan jantun berdebar tegang Hon Lin merabarap, dan dapat merabar pembaringan. Cepat dia menyingkapkan kelamunya dan kedua tangannya merabar-rabah. Kebetulan jari-jari tangannya merabah bertis kaki Kuilir yang tersembul keluar dari selimut. Har Lin yang tidak dapat melihat, ketiks merasa bahwa kedua tangannya memegang bagian tubuh yang panjang, berkulit halus, lunak dan hangat, mengira bahwa dia memegang lengan Kuilin maka dipegangnya erat-erat bertis itu dan diguncangnya. Lin 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 i Kuilin terbangun dan ketika merasa ada yang bergerak-gerak di sekitar bertisnya, ia meloncat turun sambil menjerit geli dan ngeri. Ular, ular. Ada ular hus, limoi. Ini aku, Han Lin Lin Kuilin. Han Lin Lin Kuilin. Akeh, apa-apaan engkau berada di kamarku. Cepat gadis itu menyalakan lampu dan setelah kamar itu menjadi terang, ia cepat menyambar selimut untuk menutupi tubuhnya yang hanya mengenakan pakaian dalam yang tipis dan tembus pandang. Matanya bersinar marah sekali, apalagi melihat jendela kamarnya terbuka. Jelas pemuda ini memasuki kamarnya dari jendela dan merabah-rabah kakinya. Kurang ajar. Beginikah watakmu, Han Lin. Ternyata engkau seorang laki-laki kurang ajar, tidak sopan. Laki-laki cabuli Lin Moi, tenanglah jai huacat, pemetik bunga, penjahat pemerkosa wanita. Kau kau pergi dari sini atau kubunuh kau Lin Moi Hon Lin membentak? Juga marah karena dia dimaki-maki dan dituduh yang bukan-bukan. Cui Beng Lokuji tadi sudah membuka daun jendela mu untung aku keburu datang dan mengusirinya. Lihat saja apa yang menancap di daun pintu kamarmu setelah berkata demikian. Sekali bergerak Hon Lin sudah meloncat keluar dari kamar melalui jendela dan kembali ke kamarnya sendiri. Rij, dia duduk bersilah dan menenangkan hatinya yang terguncang nafsu amarah Karina, tadi disangka yang bukan-bukan dani dimaki-maki gadis itu. Setelah Hon Lin pergi, cepat kuilin menutupkan daun jendela dan ia pun segera mengenakan pakaian luarnya, memakai sepatunya dan membuka daun pintu. Ketika ia tiba di luar dan memandang, ia menjadi terkejut dan bengong melihat sebatang pedang menancap di daun pintu kamarnya, menancap sampah etengahnya dan menembus papan daun pintu ke dalam. Inilah semacam hui kiam dang terbang, yaitu pedang yang dapat disambitkan sebagai senjata rahasia satu ania teringat bahwa yang menggunakan. Kui kiam adalah Cui Beng Lokui, guru lari Tiat Pisem Wan yang telah dibunuh ia semua. Ia menoleh ke arah kamar Hon Lin yang tertutup daun pintu dan endelanya. Teringat ia betapa tadi ia memaki-maki dan menuduh Hon Lin Kuang Ajar, bahkan memakinya sebagai Lai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga, yang pekerjaannya memperkosa wanita. Wajahnya terasa panas dan jantungnya berdebar, tubuhnya terasa lemas penuh penyesalan. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk daun pintu kamar Hon Lin Tok 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 tidak ada jawaban. Diketuknya lebih gencar dan lebih kuat lagi. Tok 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 tetap tidak ada jawaban dari dalam kamar. Lin Ku. Lin Ku, bukalah masih saja tidak ada jawaban. Kui Lin termenung. Apakah Hon Lin tidak berada dalam kamarnya? Atau memang marah dan tidak membuka pintunya, tidak mau menemuinya? Lin Ku, bukalah, Lin Ku, ini aku. Bukalah pintunya, Lin Ku. Ia berkata dengan suara memohon dan agak parau karena ia sudah hampir menangis. Karena tetap tidak ada jawaban, Kui Lin lalu menghampiri daun jendela dan dengan tenagaan dalamnya ia mendorong daun pintu sehingga terbuka. Di dalam kamar itu ia melihat Hon Lin duduk bersilah di atas pembaringan dan lampu meja masih bernyala terang. Lah segera melompat masuk dengan ringannya dan menghampiri Hon Lin Lin Ku. Aku datang untuk minta maaf kepadamu katanya Hrih membujuk. Tanpa membuka kedua matanya Hon Lin berkata, Jangan dekati aku, aku laki-laki kurang ajar, tidak sopan, cabul, aku seorang jaih wacat. Pergilah, jangan dekati aku mendengar ini. Kui Lin lalu menjatuhkan dirinya berlutut menghadap pemuda tuh. Lin Ku, aku mohon ampunkan aku, aku bersalah padamu. Lin Ku, jangan membenciku, gadis itu menegis sesenggukan. Hem, engkau masih menganggap aku laki-laki serendah itu, tidak, tidak. Maafkan aku, Lin Ku. Aku bodoh sekali. Engkau kembali menyelamatkan nyawaku yang terancam oleh Kui Beng Lokui dan aku malah memaki-makimu. Maafkan, aku tidak sengaja, habis aku kaget, aku terbangun, gelap dan, ada ular-ular merayap di betisku gadis itu bergidik angeri. Mau tidak mau Hon Lin tertawa. Hahaha, aku tidak menyalahkan kalau engkau terkejut. Akan tetapi lain kali jangan memaki aku seperti itu. Masa ada adik memaki-maki kokaknya begitu rendah? Yang merayap di betismu itu bukan ular, bodoh, tapi jari-jari tanganku. Maafkan aku, habis gelap dan aku ingin melihat apakah engkau tidak celaka oleh kakek itu. Sudahlah, kembali ke kamarmu, tidak enak kalau ada orang mendengarkan kita. Besok saja kita bicara ke hal ini. Selamat tidur, Lin Lin, Kui Lin tidak menangis lagi, kini malah tertawa. Selamat tidur, Lin Ko, dan terima. Kasih, ia melompat keluar dari jendela, menutupkan daun jendelanya dan kembali ke dalam kamarnya. Ia kini menyiapkan pedangnya di bawah bantal. Datanglah lagi kau, kakek Jahanam Cui Beng Lokui, akan kucincang tubuhmu yang tua itu katanya gemas sebelum ia jatuh pulas lagi. Pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Han Lin menasehatkan Kui Lin agar mulai sekarang berhati-hati karena sudah jelas bahwa Cui Beng Lokui mendendam kepadanya karena ia telah membunuh tiga orang muridnya. Engkau hadapi ini, Lin Moi? Inilah yang kumaksudkan dengan Efrantai Karma. Semua perbuatan kita pasti mendatangkan akibat. Akibat buruk menyusul perbuatan buruk dan akibat baik menyusul perbuatan baik, cepat ataupun lambat. Karena itu kita harus selalu waspada akan perbuatan kita sendiri dan berusaha agar perbuatan kita selalu baik, menjauhi perbuatan buruk. Kini Kui Lin sudah mendapat pelajaran pahit semalam dan ia mulai berhati-hati dengan sikap, ucapan, atau perbuatannya. Ia mulai melihat kebenaran yang terkandung dalam ucapan Han Lin. Dan kalau begitu, perbuatanku membunuh orang-orang jahat itu buruk lihat saja sendiri, Lin Moi. Baru membunuh tiat pisemuan saja, kini akibatnya engkau dikejar-kejar guru mereka yang mendendam dan hendak membunuhmu. Kalau kau lanjutkan keganasanmu suka membunuh orang-orang, bayangkan saja bagaimana nanti hidupmu. Ratusan, bahkan ribuan orang akan selalu mengejarmu dan berniat untuk membalas dendam dan membunuhmu. Kui Lin terdiam, agaknya merasa menyesal juga. Melihat wajah manis yang biasa cerah, liar dan gembira itu kini memanjang karena menyesal dan risau, Han Lin merasa tidak tega. Penangkan hatimu, Lin-Lin yang sudah lalu, biarkan berlalu. Hanya saja, mulai sekarang siyogianya engkau mengubah watakmu, jangan terlalu menuruti gelora perasaan emosimu. Memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, akan tetapi bukan berarti kita lalu menjadi hakim-hakim yang menjatuhkan keputusan hukuman sendiri, tidak boleh kita lalu menpejadi giam loong, Raja Maut. Kita tentang perbuatan jahat akan tetapi tanpa membenci manusianya. Kita tentang yang jahat, kalau dapat kita sadarkan mereka, kalau mereka tidak tunduk, terpaksa kita pergunakan kekuatan untuk mengalahkan mereka dan membiarkan mereka dihukumi oleh yang berwajib, yaitu alat pemerintah yang berwenang untuk mengadili mereka jahat hukuman itu pun sewaktu usaha untuk Miel nyadarkan mereka. Ingat, Lin-Lin, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Orang yang melakukan kejahatan berarti, dia sedang sakit, bukan badannya yang sakit, melainkan jiwanya. Nasihat atau hukuman dapat saja mengobatinya sampai sembuh. Kalau jiwanya sudah sembuh jahat tidak sakit lagi, tentu wataknya berubah menjadi baik. Sebaliknya, jiwa yang tadinya sehat, bisa saja sewaktu-waktu menjadi sakit karena manusia itu lemah dan nafsu-nafsunya yang amat kuat setiap saat siap untuk menggoda dan menyayatnya melakukan perbuatan sesat demi mencapai keinginan yang didorong oleh nafsunya. Maka, tidaklah bijaksana bagi seorang yang sedang baik wataknya memandang rendah orang lain yang sedang tersesat, seperti tidak bijaksananya seorang yang sedang sehat memandang rendah seorang yang sedang sakit. Harus selai u diingat bahwa yang sakit dapat sembuh, sebaliknya yang sehat dapat juga sakit. Membunuh mereka yang jahat jelas bukan care, terbaik, seperti menanam bibit pohon buah yang tidak baik, Lin Ko, aku akan selalu ingat nasihatmu ini akan tetapi bimbinglah aku karena terkadang kalau sedang marah menyaksikan kejahatan dilakukan orang, aku menjadi lupa segala dan ingin membasmi si jahat itu. Demikianlah, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke kota raja dan di panjang perjalanan Kui Lin menerima banyak petunjuk dan nasihat dari Han Lin yang ia anggap sebagai kakaknya sendiri atau juga gurunya We Bukit Tengkorak itu sebetulnya tidaklah berapa besar, tingginya juga hanya sekitar 500 meter. Mengapa disebut Bukit Tengkorak? Mudah diketahui karena Bukit Kapur itu dari jauh memang sudah tampak mirip Tengkorak manusia. Tidak ada orang mau tinggal di bukit karena Bukit Kapur itu tanahnya sama sekali tidak subur. Orang-orang lebih suka tinggal di bawah bukit yang berada di lembah sungai Luan di mana tentu saja tanahnya lebih subur. Semua orang mengetahui bahwa sudah bertahun-tahun di puncak Bukit Tengkorak itu tinggal seorang pertapa wanita dalam sebuah gua besar. Semua orang di dusun-dusun sekitar Bukit Tengkorak mengenal pertapa yang bernama Tiantesian Kuo itu karena setiap ada yang menderita sakit berat mereka membawanya naik dan menghadap Tiantesian Kuo yang selalu mengobati si sakit dengan sukarlah. Banyak sudah orang yang dapat sembuh setelah diobati Tiantesian Kuo. Maka, para penduduk dusun-dusun yang merasa hutang bari kepada pertapa itu membalasnya dengan menyediakan semua keperluan hidupnya yang tidak banyak. Hanya sekedar untuk makan sewaktu lapar dan beberapa helai pakaian pengganti. Beberapa orang tokoh Kengkau yang kebetulan lewat di daerah itu dan tertarik lalu mengunjungi Tiantesian Kuo mendapat kenyataan bahwa pertapa wanita itu memiliki ilmu kepandayan silat tinggi. Akan tetapi airiria, tidak pernah ia mau menerima murid walaupun banyak orang-orang muda bersujud kepadanya dan mohon menjadi muridnya. Hal ini terkadang membuat orang-orang Kengkau itu menjadi marah dan sengaja menguji kepandayan Tiantesian Kuo, namun tak seorang pun mampu membuat pertapa itu bangkit dari duduknya. Hanya dengan duduk bersilah saja yang mampu mengalahkan dan mengusir semua pengganggunya. Pada suatu pagi, seorang pemuda berpakaian serba kuning yang gagah dan seorang gadis muda yang cantik, lembut namun tampak gagah pula, tiba di dusun yang berada di kaki bukit Tengkorak. Mereka adalah Liu Chin dan Ong Huilan. Seperti kita ketahui, sepasang orang muda ini mendapat petunjuk dari si Han Ling bahwa kalau mereka, atau lebih tepat Huilan, ingin memperdalam ilmu dan mencari guru, dia mendengar dari gurunya bahwa di puncak bukit Tengkorak di tepi sungai Luan itu terdapat seorang pertapa wanita bernama Tiantesian Kuo yang sakti. Maka Huilan lalu mencarinya, ditemani oleh Liu Chin yang nam dia mencinta gadis itu. Para penduduk dusun itu tentu saja memandang sepasang orang muda itu dengan heran. Maklum daerah itu jarang kali menerima kunjungan orang luar alau ada yang kebetulan datang juga mereka adalah orang-orang Kang Ho yang asar. Ketika Liu Chin bertanya kepada tereka tentang bukit Tengkorak dan Tiantesian Kuo, para penduduk dusun itu dengan gembira menunjuk ke arah Nuki Tengkorak yang tampak dari situ. Kongcu, Chuan Muda, dan Kou Nyo Nona, tentu hendak minta obat dari Sian Kuo, bukan? Karena kalau jiwi kalian berdua minta hal lain, pastikan ditolaknya. Ya benar, kami mau minta obat. Awap Huilan yang tidak ingin menapat banyak pertanyaan kalau ia bilangin mencari guru. Kami mendengar bahwa selain ilmu pengobatan, Tiantesian Kuo juga merupakan seorang sakti. Benarkah itu tanya Liu Chin? Tiantesian Kuo adalah seorang ewi, bukan manusia biasa, tentu saja beliau sangat sakti. Karena itu, harap jiwi tidak main-main kalau berada di sana menghadap beliau, kata seorang kakek dengan suara sungguh-sungguh. Apakah beliau mempunyai muritannya Huilan? Murid? Sianko tidak pernah memenerima murid, hanya mau mengobai orang sakit. Itu saja mendengar ini, tentu saja hati Hulan menjadi gelisah. Jangan-jangan setelah melakukan perjalanan yang amasukar, mendaki pegunungan menur ujurang-jurang dan tebing terjal, setelah bertemu dengan orang yang dicarinya, ia akan ditolak menjadi murid. Ia tidak boleh ragu. Segala harus dicoba dulu. Mari, Li Ucin, kita pergi menghadap Sianko katanya dan mereka mengucapkan terima kasih kepada para penduduk dusun lalu berangkat mendaki bukit kapur itu. Di lareng bukit itu mereka bertemu dengan beberapa orang dusun yang pulang setelah mengantarkan orang yang sedang menderita sakit dan minta obat. Ada pula yang pulang dari mengirim bahan-bahan makanan kepada Sianko. Dari mereka inilah Li Ucin dan Hulan mendapat, etunjuk di mana adanya gua besar tempat tinggal pertapa wanita itu. Akhirnya mereka berdiri di depan gua tuh. Karena gua itu menghadap ke timur dan saat itu matahari masih berada conong di timur walaupun sudah agak tinggi, maka sinar matahari memenuhi gua. Mereka melihat seorang wanita duduk bersilah di atas sebuah batu besar di depan gua, sikapnya seperti seorang dewi dan memang pantas kalau ia disebut dewi. Wanita itu usianya sekitar 55 tahun, namun masih tampak cantik, rambutnya yang panjang masih hitam dan wajahnya yang lembut itu masih cerah dan halus terampak keriput. Di dalam gua, di belakang wanita itu terdapat buah-buah dan bahan-bahan makanan yang agaknya baru saja dikirimkan ke situ oleh para penduduk dusun. Huilan dan Li Ucin tertegun. Inikah calon guru yang mereka cari, guru yang ditunjuk oleh si Han Lin. Wanita itu mengenakan pakaian kuning dan putih dari kain yang kasar, namun bersih dengan potongan sederhana, mungkin buatan para wanita dusun. Dua orang muda satu saling pandang, lalu Huilan mengengk dan mereka berdua maju lalu menjatuhkan diri berlutut di depan batu besar It Siankou, mohon maaf kalau kadatangan kami mengganggu ketenangan Siankou yang terhormat. Kata Huil karena Li Ucin tidak tahu harus berkah apa. Yang memiliki kepentingan adai Huilan, dan dia hanya mengantarkan saja. Tian Te Siankou membuka ketematanya dan memandang kepada D orang muda itu bergantian, lalu terdengar ia berkata, suaranya lembut. Kulihat kalian sehat saja, kenap kalian datang ke sini? Apa yang kalian kehendaki biarpun suara itu lembut? Namun D dalamnya mengandung getaran yang penuhi bawah sehingga Huilan meras betapa jantungnya berdebar tegang. Ia pikir kalau ia langsung minta agar diterima menjadi murid, ia khawatir kalau-kalau nenek itu.